Hai kembali ke 2 subsurge channel di video kali kita bakal lanjutkan lagi review shader Minecraft Pocket Edition dan Minecraft Bedrock Edition Render Dragon versi 1.20 cuy nah disini gua ada top 5 shader yang bisa digunakan di MCPA dan MCBA dan jelas shadernya itu adalah realistik CD Render Dragon yang sudah realistik dan untuk cara pemasangannya kalau bisa cek di video gua sebelumnya sudah gua bahas untuk cara masal shader realistik di MCPE dan MCBA dengan cara yang lebih mudah hanya satu kali klik cuy oke kayak gimana caranya silahkan cek video gua sebelumnya atau bakalan ada di pin comment cuy oke jadi kita langsung aja masuk ke lima shader realistik yang yang bakalan kita bahas di sini oke jadi yang pertama let's go nah disini pertama gua bakalan coba YSS Render Dragon versi 1.9.8 nah disini untuk versi normalnya untuk YSS ini itu bisa di MCPA dan MCBA itu ada dua versi ada yang versi biasa atau versi normal dan ada yang versi light cuy nah kalau kalian misalnya pakai versi normal itu agak nge-lag kalian bisa coba yang versi light nah disini untuk cara pemasangannya itu kita harus di word ya kita coba di word ini nah kita akan coba pasang dari shader YSS shader cuy yang versi biasa mana lah ini Oke langsung kita masuk ke mapnya kayak gimana serinya langsung saja let's go Oh ya jadi ini adalah tampilan dari shader YSS Render Dragon cuy nah di sini pas malamnya kayak gimana ini dia pas malamnya kayak ya untuk gelapnya tuh ya kayak shader MCPA pada umumnya gitu cuy yang membedakan dari shader ini adalah shadernya itu sudah ada shadingnya gitu nah di shader Render Dragon biasanya atau yang versi dulu itu untuk Render Dragon untuk shadernya itu itu masih kayak default main crowd cuman penambahan colornya aja cuy nah ini BTW kenapa ini apakah sudah sunset bang kita nggak tahu juga gua cuy kita tunggu saja disini nah sepertinya ini udah sunset nah sangat mantap sekali guys dan BTW untuk shader ini itu di pas transisi dari siang ke malamnya itu agak enggak aneh karena terlalu cepat gitu ya BTW nah disini untuk cloudnya itu dia tuh pakai kayak kayak Natadeko cloud gitulah beginilah tampilan di cloudnya kita coba tunggu dulu setting apakah video settingnya sudah mentek sudah mentok ya Nah disini kita bakal coba lihat di BTW nih kok gelap ya Apakah error bang untuk shadow nya kok gelap ya di sini untuk di area kayak gimana nih akhirnya sudah sangat realistik dan waving nya kayak begini cuy mantap sekali dah nah disini juga ada reflection tuh untuk shadingnya sudah sangat mantap ada reflection nya cuy nah kayak begini penampakannya cuy sangat mantap keren dan sangat amazing dah nah disini kita udah coba siang sudah coba kita sudah coba malam kita coba hujan kali ya kayak gimana Gimana kah nah disini adalah hujannya masih terang apakah belum transisi nih Bang kita tunggu beberapa detik nah udah transisi kalau pas di hujannya tuh lumayan agak gelap dan di cloudnya itu jadi kayak lebih gelap gitu cuy so far untuk shader ini sudah sangat mantap amazing parah nih nah kita coba ke nether kayak gimana waduh ini kenapa malah gelo dia guys bodoh amat lah nggak peduli gua kita langsung ke nether set let's go oke disini kalau di nethernya kayak gini lebih terang dan lebih warm ya daripada ya mungkin kalau disana ini lumayan warm untuk BSS shader ini tuh ringan ini Bang ringan sekali kalau di laptop laptop di laptop gua itu masih ringan-ringan aja gitu gua coba parkur dah kalau nggak percaya nah kita coba parkur dulu enggak sih gustu sangat ringan guys nah inilah untuk shader yang pertama kita lanjut ke shader yang kedua let's go nah untuk shader kedua itu ada Bcubic shader versi 3.4 cuy ini versi BE kayaknya untuk di PA belum disediakan tapi gua kurang tahu kalian boleh coba aja untuk Bcubic shader ini apakah bisa di MCPA juga tapi untuk keterangannya ini tuh versi bedrock Edition gitu cuy nah kita langsung coba untuk Bcubic shader kayak gimana let's go nah disini untuk penampakan di nethernya cuy kalau di nethernya itu agak lebih gelap dari shader yang tadi nah kalian bisa lihat aja itu ada kayak embun embun eh embun lagi kan kayak ada kabut-kabutnya gitu cuy tetapi di sini ada error tuh nge-dj deh cuy di apa nih namanya magma bloknya itu nge-dj untuk apinya itu untuk warnanya itu kayak error gitu ya tapi so far dari seri ini sudah mata apalagi dengan glowing or disini ya untuk Bcubic shader ini itu ada glowing ornya tuh keren dan disini ada transisi juga kalau di daerah sini gua nggak tahu juga nama bayam di nether ini pokoknya kalau di daerah sini itu lebih gelap kalau kita disini tempat-tempat ber embun berkabut dan berabu-abu ini dia tuh lebih terang dan juga ada kabutnya gitu cuy Oke kita kembali ke overworld dan BTW dimana nih portalnya mana nih bang tersesat bah buset mana nih portalnya nah disini kalau pas hujan itu kayak gini Apakah dia bakal gelap lagi masih gelap masih gelap masih gelap Oke sepertinya sudah seperti ini kalau dilihat kalau perbandingan dari ISS ke Bcubic untuk Bcubic itu lebih terang daripada ISS dan juga dia tuh enggak terlalu gelap di cloudnya nah tetapi disini untuk di Bcubic ini waktu kecilnya itu kalau kita lihat dari jauh kalau pas hujan itu ada kabutnya guys nah disini kita bakal coba di siang kayak gimana Oke nah inilah dia kalau di siangnya cuy kita coba lihat di cloudnya sangat mantap sekali cuy ini cloud-cloud cloud volumetric gitu kalau kalian sering main di java dan ngotak-ngotak shader itu ada beberapa cloud salah satunya adalah volumetric nah ini adalah bentuk cloud volumetric yang digunakan oleh Bcubic shader ini cuy tuh sangat mantap sekali ini sekilas mirip untuk cloud kayak shielders ya lebih ke shielders gitu cuy tapi itu untuk pencahayaan tuh mirip-mirip kayak cokopi antara cloud shielders atau cokopi kalau di airnya kayak gimana bang mari kita lihat cuy ini kayak air-air di java sih BTW tuh mantap bet cuy nah disini agak gelap ya kalau di dalam airnya tapi nulia dah kalau di luar bro nih realistik parah cuy mantap bedah nah ini kalian lihat ini kayak berseri itu karena dia glowing or nah disini kita bakalan coba lihat transisinya atau coba kita lihat sunset wait laju sekali what 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 nah kayak gini tuh sunsetnya laju sekali cuy tapi sekilas tuh itu sunsetnya sangat mantap cuy nah untuk transisi dari siang ke malam atau di sunset tadi itu untuk warnanya itu mirip-mirip shadingnya di Trilogy GTA VCT cuy untuk sunset sunset mirip sunset sunset VCT ya pokoknya nah disini kalau di malamnya kayak gini lumayan mantap sih mirip shader java nah untuk shader Dragon Minecraft Minecraft ini udah kayak java gitu udah hampir menyamakan shader java dan juga untuk kualitasnya tuh yang lebih realistik tetapi ringan gitu loh kalau gua coba di sini aku bandingkan dari Minecraft Bedrock Edition dan Minecraft Java Minecraft Bedrock Edition itu jauh lebih ringan daripada Minecraft Java cuy nah disini kalau kita lihat di airnya ada reflection juga tuh reflection bintang-bintangnya dan bintang-bintangnya ini rumah yang rame tapi ya BTW ini di tengah kok kopong gitu loh gak tahu lagi dong nah kita akan coba lihat untuk shader selanjutnya let's go Oke untuk shader selanjutnya ini adalah Neo Render Dragon cuy nah ini adalah shader yang dulunya belum support Render Dragon sekarang udah ada versi terbaru yang support Render Dragon cuy nah disini adalah penampakan untuk shader dari Neo Render Dragon di malam hari cuy nah disini untuk awen itu lumayan tipis ya dan juga ada auroranya cuy ini dan ini kerennya itu untuk di lainnya tuh ada aurora gitu tuh kalian bisa lihat ada aurora auroranya sangat amazing beautiful cool AF dah untuk ini sedang kita bakalan coba hujan nah kita coba hujan tapi di siang hari nih nah disini kalau hujan di siang hari menurut gua keren banget cuy kalau kalian pengen nyari lagi shader yang masih dalam realistik tapi untuk shadingnya tuh smooth dan juga minimalis kalian bisa coba nih ini cuy untuk shadernya tuh ada kayak ini genangan airnya tuh ada genangan air dan ada kayak apa tuh nah kalian bisa melihat tuh kayak apa ya kayak angin gitu cuy hujan hujan yang terbawa angin tuh mana kita tunggu lagi ke gimana pokok begitulah ada hujan yang kayak dibawa angin nah begitulah pokoknya nah disini kita bakalan coba lihat di airnya kayak gini lumayan realistik tapi alangkah baiknya kita wither clear dulu kali ya oke guys disini kalau di wither clear nya tuh kayak gini tapi kayaknya ini udah mau sunset atau sunrise mana nih bulan bintangnya mana nih bang nanti kita fokus ke airnya dulu dah nah disini untuk color di airnya itu itu lebih kayak hijau ke biru-biruan gitu cuy tuh kalau di dalam airnya lumayan agak gelap tapi untuk airnya itu lumayan estetik menurut gua tuh apalagi nanti kalau di sunset nanti kita coba di sunset nah disini untuk pencahayaan dari siangnya itu adalah pencahayaan niub ini ya emang kayak niub gitu cuy pencahayaan yang sangat minimalis cuy tetapi walaupun ini minimalis ini masih estetik dan keren untuk digunakan nah guys ini untuk sunset nya tuh untuk mataharinya kayak begini sangat mantap sekali apalagi dengan warna color dari world ini pas di sunset nya sangat kering Kak sangat keren bukan kering ya keren karena warnanya itu kayak orang 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 gitu lah tuh orang orang keren nah disini ini kita bakalan coba lihat di nether nya itu kayak gimana apakah mantap nah disini bulannya tuh kayak gitu tuh Oke kalau di nether nya kayak gini lumayan terang dan enggak terlalu warm nah untuk shader ini itu enggak terlalu warm lebih ke di tengah-tengah lah enggak terlalu warm dan juga enggak terlalu cloud kalau untuk dibayam di nether nya itu kayak gini masih ada apanya nih kepercikan-percikan abu vulkanik gitu masih ada disini kalau di apa yang berbeda enggak jauh beda sih untuk pencahayaannya cuy masih terang juga cuman agak hijau-hijau gini ya untuk kabunnya tuh atau fog itu agak hijau-hijau gini cuy nah bahwa sekilas dari nether itu kayak begini Oh ya untuk new SL ini bisa di bedrock Edition dan juga bisa di pocket Edition nah yang saya ada dua lagi gua review di HP karena dia hanya khusus untuk pocket Edition atau shader yang khusus di HP gue udah coba di laptop dan enggak berhasil untuk dua shader ini itu hanya khusus di pocket Edition cuy kayak gimana shadernya langsung saja kita beralih device itu langsung ya let's go Oke disini kita akan review shader untuk mcpi atau lebih khusus ke mcpi cuy nah disini ada dua shader yang bisa di mcpi langsung saja kita cek let's go nah disini kita akan coba shader dari hsd shader lucu nah disini untuk hsd seri itu ada dua versi ada yang quality sama performance nah jadi di sini gua bakal review satu aja supaya lebih iya kalau di quality kan semua semua efek-efeknya tuh ada cuy tapi kalau misalnya kalian pakai di quality like kalian bisa coba di performance nah disini kita langsung saja coba aktif ya jangan lupa kita save dulu atau kita keluar dulu baru kita play let's go nah disini kita sudah masuk ke mapnya dan untuk seri itu kayak gini cuy wih keren juga ya seder btw dan disini untuk performance dari shader hsd untuk render dragon cuy nah kayak begini kalau di airnya itu kayak gini cuy ada refleksinya juga nih Oke btw ini kok kosong bentar kok kosong banget kita ke video di sini si bubbles fancy graph beautiful sky udah ya kita coba agak maju memang tidak ada ya cloudnya kosong ya bang untuk di shader ini nah tetapi sekilas untuk shadernya sudah sangat mantap sekali apalagi di airnya lu lihat tuh kayak air-air ray tracing gitu cuy air-air rtx on dan di dalam airnya tuh kayak gini jadi kayak abu-abu gitu ya oh iya itu baru awal gitu baru awal apa opening gitu cuy jadi pas agak tunggu 2 atau 3 detik baru dia jadi sangat mantap gini di dalam aquatnya gitu cuy nah disini kalau di siang tetapi gua nggak ngelihat nih cahaya matahari atau mataharinya tuh dimana malah kosong melompong ini ya btw oke kita langsung aja coba kalau di hujan dulu kali ya oke disini kalau di hujannya sejarnya ada sini di cloudnya udah mulai mendung dan di percikan eh bukan ya ya betul hapercikan cuy di percikan airnya tuh kalian bisa lihat ada kayak percikan cuman nggak terlalu tebal kayak di ketiga seder yang kita bahas tadi untuk yang keempat ini atau di hsd itu untuk percikan airnya itu kayak gini nggak terlalu banyak gitu cuy nah dan juga disini btw ya dia gitu kayak ada silau-silau gitu nggak sih di daerah worldnya tuh tuh ada silau-silaunya ini menambah keren gitu dan btw ya btw lagi nih tuh ini kayak 3d map atau ada mapping itu ada deep hand field di setiap texturing blocknya tuh kalian menyadar nggak sih ada kayak texturingnya tuh mimbulah pokoknya cuy keren bedah nah disini untuk pas hujannya itu nggak terlalu gelap tadi cloudnya aja perubahan cloud yang lumayan gelap tapi di daerah worldnya itu masih sama aja nggak terlalu gelap cuy oke kita akan coba di malam saja let's go salah pancet terus nah sebelum kita di malam kita coba akan sunset dulu ya tapi btw ini emang ngebug atau gimana untuk di cloudnya itu nggak kelihatan sama mataharinya tuh nggak kelihatan ya cuman kayak transisi cloudnya aja tuh warna transisi cloudnya tuh udah mulai kayak orange dan biru gelap nanti di malam nih kayak gini lah mungkin masih karena masih pertama kali untuk keren the dragon di HD ini jadi mungkin ada beberapa baklah gitu cuy oke kita coba time kepencet lagi midnight ya Nah disini kalau di midnight nya itu lumayan gelap ya untuk seri ini dan kita coba torsnya kayak gimana bang Oke salah nah ini dia kita coba di torsnya kayak gini wih keren cahaya atau gua udah lama kagak ngerasain shading di render dragon yang realistik gini cuy nah disini kalau di cloud pas malam itu kayak gini ada bintang-bintangnya juga tapi dari tadi nih dari matahari sampai ke bulan kagak ada nimbul-nimbulnya cuy nggak tahu juga udah gua nah disini kalau di malam untuk air terpecahayaan air itu kayak gini Oh ya untuk air ini itu warnanya tuh lumayan jernih tapi untuk di dalamnya tuh lebih gelap dan untuk warnanya tuh lebih kayak hijau ke biru-biruan gitu nah disinilah untuk malamnya dan kita bakal lanjut ke shader selanjutnya atau shader kelima langsung saja let's go nah untuk shader terakhir dari episode shader render dragon realistik ini adalah revive azivi cuy nah disini ini untuk shadernya itu versi 1.2.9 dan ini di 1.19.60 kalau kalian pakai di 1.20 masih bisa karena gua pakai di versi 1.20 juga nih tuh karena 1.20 juga kayak gimana shadernya lalu saja kita lihat let's go oke gua sudah masuk ke map-nya dan ini adalah penampakan dari shader revive azivi cuy dan ini di malam bahaya nah disini untuk shadingnya itu atau color dari azivi ini itu kayak warm gitu daripada shader yang ASD tadi ini lebih agak panas gitu cuy dan juga kita coba lihat di airnya nah airnya itu lumayan jernih kalau kita lihat dari sini dari bawah sekali itu kelihatan ya tapi untuk konsep teksturing airnya nah itu ya sama aja kayak di ASD tadi cuman ini lebih jernih lebih terang gitu dan juga ada teksturing kayak gini nih agak beda dikit lah daripada hsd tadi nah disini untuk siangnya eh siang lagi kan malamnya kalau di torsnya tuh kayak begini cuy nah kita akan coba pas siangnya kayaknya tapi transisi di dulu guys sih wither at bukan wither dong time sunrise let's go nah disini kalau di sandrasnya kayak gimana man nah ini ada nih cahayanya cuy bukan cahaya sih eh mataharinya tuh ada ini adalah transisi dari gelap ke terang gitu atau di sunrise tuh kayak gini guys sangat amat keren cool AF cuy nah kayak gini untuk shadingnya untuk cloudnya itu ada tapi enggak banyak atau kita coba render changnya kita gedein dikida kita gedein ke mungkin agak berat ini jadinya 10 aja dah kita coba ketika kita naikkan render changnya maka cloudnya itu bakalan jadi rame tapi kalau di gua itu jadi agak lag ya lag dikit nggak ngaruh banget nah disini juga dari mapnya ini atau dari cahaya shadingnya itu kayak ada mengkilat-kilat gini cuy tuh kayak ada kilat-kilat gitu dan juga untuk color mapnya ini itu lebih colorful dan juga lebih hijau hijaunya itu enggak terlalu hijau hijau yang warm gitu cuy nah disini kalau di siang itu agak berbeda ya untuk di airnya itu kayak berbeda gitu lebih kayak biru-biru gitu di dalamnya tuh kayak gini Oke di dalam itu lebih berkabut dan lebih gelap ya kalau kita lihat dari sini itu malah jernih banget airnya dah pokoknya gitu untuk shader ini gini untuk cloudnya warna cloudnya itu dari pink yang ke biru muda gitu oke disini kalau hujannya tuh kayak gini cuy untuk shadingnya tuh untuk di pencahayaan itu enggak terlalu gelap masih agak ya lumayan terang lah nah disini untuk material hujannya itu kayak default gitu enggak sih cuy untuk warnanya tuh default kayak biru tua yang emang udah default dari Minecraft nya nah kayak gini dah dan juga di cloudnya itu agak lebih gelap tapi enggak terlalu gelap overall kalau di hujan itu enggak terlalu gelap lebih kayak ya lumayan terang lah masih bisa lah untuk main survive dan kalau kalian kurang suka gelap ini lumayan bagus cuy ya mungkin minusnya enggak terlalu realistik dah Nah itulah lima shader yang bisa di render dragon mcpe dan mcbe cuy mungkin video sampai disini dulu kalau ada saran next kita bakar bahas shader java sudah mcbe ataupun main game random gitu silahkan komen saja di kolom komentar sih dbtw ini udah mulai hujan ini bukan di Minecraft aja nih di relief atau di tempat gua juga udah mulai hujan nih oke kita closing aja terima kasih yang kalian sudah menonton dan jangan lupa tinggalkan like nya dan komen bukti kalau kalian menonton video ini cuy nah jangan lupa kalau video ini bermanfaat share dulu dah ke teman-teman kalian yang membutuhkan shader-shader mantap gitu cuy oke thanks for watching see you guys on the next video sampai jumpa di video-video berikutnya dadah